Nah konsekuensi IKN apa? Cuma ada dua konsekuensinya kalau bicara dari segi anggaran. Yang pertama, dari mana uang untuk pembangunan IKN? Karena kalau dilihat di rencana awal, 19% dari APBN, 46% lebih, ada yang bilang sampai 50% lebih dalam beberapa perencanaan IKN awalnya, itu akan disumbang dari investor swasta ataupun KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Faktanya, proyek infrastruktur yang ada sekarang itu, itu rata-rata cuma 7% swasta yang tertarik. Karena resiko politiknya tinggi, karena kemudian juga regulasinya berubah-rubah. Oke baik, pertama terima kasih Pak Mardani, Mbak Ninis, Bang Rocky Gerung terutama juga berapa kali ketemu, nanti ujungnya saya dimarahin biasanya nih. Rocky nggak marah itu. Tapi setelah itu saya belajar lagi gitu. Biasa, harus ada teman baku hantam ya itu kan kalau gagasan. Oke, jadi ada dua hal ya soal pemilu sama IKN ya, dua hajatan besar. Dua hajatan besar ini versi pemerintah. Saya mau mengkritisi dulu yang soal IKN, baru kita nanti bicara soal efektivitas pemilu lah dari sisi ekonomi. Soal IKN ini kan sudah banyak disampaikan, bahwa ini seperti pemerintah gagal fokus. Terus pandeminya masih jadi ancaman. Omikron ini kan di Indonesia hampir tembus lebih dari 10 ribu kasus baru. Jadi mungkin kita kembali ke level seperti bulan Februari 2021. Artinya nih pandemi masih jadi ancaman. Meskipun ada yang bilang, oh ini nggak separah varian delta misalnya. Tapi intinya pandemi masih jadi ancaman. Dan dari bisnis confidence index yang diluncurkan oleh The Economist, itu menunjukkan bahwa kepercayaan orang kalau laku bisnis itu kalau disurvei di negara-negara maju, OECD, itu nggak semuanya menunjukkan bahwa mereka optimis dalam hal solid. Ini kita masih akan seki ekonomi ini dalam satu tahun ke depan. Belum ada inflasi dan lain-lain. Tapi kenapa kok pemerintah Indonesia dengan berbangga hati dan pamer juga ke media internasional bahwa ini salah satu cara untuk memulihkan ekonomi adalah membangun ibu kota negara. Jadi ini ada formulasi yang sama sekali nggak nyambung. Dan ini justru mendistorsi pemulihan ekonomi sendiri. Bahkan Menteri Keuangan sendiri bilang dananya bisa diambil atau sedang direncanakan diambil dari dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Yang kita tahu, kalau kita berhitung dari dana PEN saja, pertama, banyak sekali pelaku usaha UMKM ini belum mendapatkan jatah dari pemerintah atau stimulus dari pemerintah, artinya nggak merata. Mau bicara soal insentif pajak, mau bicara soal bantuan untuk subsidi usaha produktif mikro, itu ternyata kecil sekali. Dari 64 juta unit UMKM di Indonesia, hanya sekitar 20 persennya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah selama masa pandemi BPU-PM. Belum kita bicara jaminan sosial. Sebelum pandemi, jaminan sosial Indonesia salah satu yang terendah di ASEAN. Kita kalah jauh bahkan dibandingkan Timor Leste. Selama masa pandemi pun, yang dibangga-banggakan ada PEN 744 triliun sekian untuk dibagikan sebagian untuk bantuan sosial tunai, itu pun akhirnya sebenarnya tidak menyentuh ke semua orang miskin atau tidak menyentuh semua ke orang-orang yang termasuk dalam kelas menengah rentan miskin. Nah, ini kan artinya ada kesalahan fokus dalam membaca ekonomi. Jadi, kita tahu bahwa untuk memulihkan ekonomi itu yang diperlukan adalah gagasan barunya apa-apa. Karena banyak yang bilang dua tantangan besar ekonomi selain pandemi adalah satu, inflasi yang tinggi. Jadi, kalau negara gagal mengendalikan kenaikan harga bahan pangan, kemudian subsidinya banyak dicabut, dan gagal menjaga harga energi tetap terjangkau oleh masyarakat, maka inflasi ini bisa mengancam, kita bisa balik lagi ke krisis. Yang kedua adalah kegagalan negara untuk memulihkan ekonomi dengan kebijakan yang tepat. Nah, dua-dua ini apa nggak dilihat gitu loh sama pemerintah, tapi kenapa mereka nekat untuk membangun IKN. Nah, konsekuensi IKN apa? Cuma ada dua konsekuensinya. Kalau bicara dari segi anggaran. Yang pertama, dari mana uang untuk pembangunan IKN? Karena kalau dilihat di rencana awal, 19% dari APBN, 46% lebih, ada yang bilang sampai 50% lebih, dalam beberapa perencanaan IKN awalnya, itu akan disumbang dari investor swasta ataupun KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Faktanya, proyek infrastruktur yang ada sekarang itu, itu rata-rata cuma 7% swasta yang tertarik. Karena resiko politiknya tinggi, karena kemudian juga regulasinya berubah-rubah, pemberantasan korupsinya juga kurang optimal, sehingga biaya untuk berbisnis dengan pemerintah di proyek-proyek pemerintah itu relatif mahal. Nah, sementara sekarang mau ditargetkan 40-50% itu nanti anggaran IKN nggak akan bebanin APBN, karena sebagian akan diambil dari swasta. Kita jadi pertanyaan juga, ini swasta yang mana yang tertarik, apalagi ini pembangunan gedung pemerintahan. Jadi gagasannya apa kalau nggak selain IKN? Karena satu, tadi konsekuensi pada tambahan utang, ini jelas, kalau pemerintah tidak bisa menambah jumlah kepemilikan swasta. Dan lucu juga kalau ibu kota negara, ini ada faktor keamanan nasional, tapi yang bangun adalah swasta, atau pendanaan dari investor swasta itu sangat lucu. Jadi di hampir banyak negara, hampir 90-100% itu funded-nya dari pemerintah langsung. Swasta itu terlibat sebagai kontraktornya, tapi bukan pendanaan. Kemudian yang kedua, konsekuensinya apa dari IKN yang dipaksakan? Konsekuensinya adalah kalau utang itu pun juga makin sulit, dan beban utang kita semakin meningkat, maka kita, masyarakat kelas menengah, itu yang akan dipajaki lebih tinggi lagi. Jadi Mas Aldi apa? Ikhlas gitu ya. Kalau beli barang kena PPN dari 10 menjadi 11%, itu salah satunya untuk menyumbang pembangunan IKN. Yang Mas Aldi sendiri mungkin nggak dapat manfaatnya gitu kan secara langsung. Nah itu. Nggak usah dikonfirmasi Mas Aldi, pasti betul. Pasti nggak ada yang suka gitu kan kalau pajaknya digunakan untuk hal yang nggak tepat. Nah itu konsekuensinya cuma ada dua, mau utang tambah lagi atau pajaknya dinaikkan lagi. Itu yang jelas, pajak yang dinaikkan, kita lihat ini akan menyasar golongan kelas menengah. Karena orang-orang kaya justru dapat pengampunan pajak. Justru malah diampuni dosa-dosanya dengan teks amesti jilid kedua. Oke. Itu konsekuensi ibu kota negara cuma ada dua. Terus ada yang bilang, tapi kan Mas Bima ini nggak punya visi. Ngelihatnya selalu jangka pendek dan ngelihatnya data ke belakang. Tadi ya. Rata-rata ini. Siapa yang bilang gitu Mas? Dari kantor staf presiden kemarin, kita diskusi di Kompas TV gitu. Itu ngomongnya kan nggak punya visi ya. Kita hanya melihat jangka pendek. Oh saya katakan, yang nggak punya visi siapa? Di mana-mana kalau kita melihat ibu kota negara di Kazakhstan, salah satu yang bikin Kazakhstan itu sosial unrest, terjadi demonstrasi besar-besaran. Apa? Masalah intinya adalah ketimpangan. Karena ibu kota negaranya dibangun, dan itu juga menggunakan dana minyak yang sangat besar, masyarakat nggak dapat apa-apa, sekarang ibu kota negaranya jadi ibu kota hantu. Yang menanggung adalah masyarakat semuanya. Mereka social unrest. Atau gejolak sosial politiknya sangat intens di Kazakhstan. Itu karena ibu kota negara salah satunya. Kemudian ngomong lagi, ibu kota negara yang baru sih, mana sih Myanmar? Itu juga jadi ibu kota yang sepi. Malaysia, Kuala Lumpur, Putrajaya. Putrajaya itu kalau udah weekend, orang belanjanya di Kuala Lumpur. Saya pernah ke Putrajaya, dan itu sepi itu kan, karena ibu kota untuk ASN-nya Malaysia, nggak ada aktivitas ekonomi swasta yang signifikan.